Intro Anggota tentara nasional Papua Barat ditangkap beserta 3 senyata api Tim gabungan dari TNI Polri menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Martin Iba di daerah Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Dalam penangkapan tersebut, tim gabungan TNI Polri turut menyita 3 pucuk senyata api rakitan dari tangan Martin Kepala penerangan kolga pilihan 3, Kolonel Surya Setawa mengatakan Martin Iba ditangkap aparat pada Minggu 24 September 2023 Penangkapan terhadap Martin, kata Surya Setawa, dilakukan setelah terjadi penembakan ke arah posat gas Pamtas Kewilahan Unit 407 PK, Sektor Distrik Aroba, Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Adapun yang dilakukan KKB itu terjadi pada Jumat 22 September 2023 Malam hari sekitar pukul 7.00 hingga pukul 7.25 waktu Indonesia Timur Setelah adanya penembakan ke arah pos Kata Surya Setawa, kemudian tim gabungan TNI Polri diperintahkan untuk bersiaga dan melaksanakan patroli perimeter seputaran pos Hasilnya tim gabungan menangkap anggota KKB bernama Martin Iba Adapun penangkapan anggota KKB itu Kemudian dilaporkan oleh Komendan Satgas Unit 407 PK Redkol TNI Hermawan Surya Setawa menambahkan Sosok Martin Iba merupakan anggota tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Sain menangkap Martin dan mengamankan barang bukti 3 pucuk senjata api rakitan TNI Polri juga menyita KTP atas nama Martin Iba Kemudian kartu tanda anggota TPNPB atas nama Martin Iba dengan jabatan staff operasi kemudian 8 unit ponsel dan sebuah tas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!